Halo guys, balik lagi sama gue Gizan Zulfikar Di video kali ini akan gue bahas iOS 17.1.1 setelah 1 minggu diupdate Ya, dan gue juga minta pendapat dari temen-temen yang sudah follow Instagram gue Tanggapan dari mereka berdasarkan iPhone yang mereka gunakan di iOS 17.1.1 Nah, gak usah berlama-lama lagi pokoknya Simak video ini gak selesai, langsung aja check this out Intro Ya, kurang lebih satu minggu yang lalu Lebih tepatnya iOS 17.1.1 dirilis sama Apple Ke semua pengguna iPhone yang sudah mendukung iOS 17 Satu minggu sudah berlalu saat penggunaan Khususnya disini gue menggunakan iPhone 15 Pro gue Dan gue juga sempat kemarin coba di iPhone XR Tapi lupa gue video-in, sorry banget Cuman karena memang daily gue menggunakan iPhone 15 Pro Jadi akan gue kasih informasi berdasarkan iPhone yang gue gunakan Dan akan gue kasih tau juga berdasarkan informasi dari temen-temen yang sudah follow Instagram gue Berdasarkan iPhone yang mereka gunakan Oke, disini langsung aja Pertama-tama terkait iPhone Storage terlebih dahulu Kalau misalkan ada yang merasa masih bengkak sistem hudernya Sepertinya anda perlu melakukan clean restore atau clean install ulang iOS-nya Atau restore via iTunes biasa disebut Jadi backup data kalian, lalu kalian restore via iTunes Nah, biasanya sistem other tersebut akan berubah atau mengecil Langsung aja kita ke bagian setting Dan kita ke bagian general Setelah itu kita pilih yang iPhone Storage Nah, disini loadingnya Nah, udah cepet Sudah tidak ada masalah dengan loading iPhone Storage Disini kalian bisa lihat ya Gue menggunakan yang 128GB Dan sudah cukup kepake Khususnya iCloud Drive gue nih Ya, memang datanya nge-cloud ya Barengan sama data di Mac Mini gue Jadi wajar Kalau sisanya cuma 55GB Lalu kalau kita cek ke bagian bawahnya disini Terkait sistem data Nah, sistem datanya ini cuma 1GB ya Kecil banget ya Tuh, ini belum gue restore atau gue clean restore belum Sistem datanya di 1,07GB Dan iOS-nya ini di 11,4GB Jadi kalau temen-temen ada yang ngerasa Bang, kok gue sistem datanya membengkak ya Coba silahkan disortir aplikasi-aplikasi yang kalian gunakan Biasanya aplikasi-aplikasi tersebut Menyimpan data Isi dalam aplikasi tersebut Kalian harus sortir dulu Kalian harus delete dulu Seperti itu Oke, lanjut kita sekarang akan bahas performance-nya Performance yang ada pada iPhone 15 Pro gue Jujur banget sampai detik ini Gue belum merasa ada bug yang signifikan Tetapi ada 1 bug yang akan gue kasih tau Bukan bug sih sebenernya Ya, itu kayaknya terkait performance juga deh Karena masalah performance tersebut Hadir sejak iOS 17 dirilis Katanya sih menurut orang yang ngasih tau ke gue Atau follower yang ngasih tau ke gue ini Dia itu di iOS 16 sama-sama aja Tapi kalian bisa coba deh Jadi untuk performance Jujur gue belum ada masalah Mulai dari suhu yang meningkat atau panas Setiap pemakaian gue Baik social media Scroll-scroll flash sale di Shopee atau Tokopedia Gue baik-baik aja Nggak panas Nggak seperti yang dirumorkan Bahkan kalau gue ngambil b-roll Menggunakan kamera Atau video yang ada pada iPhone 15 Pro Meskipun panas Tapi tidak mengganggu kinerja si iPhone 15 Pro tersebut Karena memang pastinya suhu harusnya meningkat Ya, apalagi pada saat di charger itu Pastinya harusnya suhunya meningkat gitu Tapi gue nggak terlalu permasalahin Ya, contohnya disini gue ngambil b-roll tuh Untuk konten yang kemarin iPhone 13 Jadi kalian bisa lihat sendiri disitu Gue menggunakan 15 Pro Hasilnya hasil 15 Pro Jadi ya, gue nggak ada masalah sih sama performance Begitu Tapi ternyata Pada saat di bagian performance Sepertinya ini bukan terjadi di S17.1.1 Tapi terjadi sejak S17 Seperti tadi gue katakan Jadi ketika aplikasi files Yang ini Aplikasi files yang ini Kalau kita gunakan untuk buka File PDF seribu halaman Atau mau nge-print Untuk bukanya sih nggak lemoh Tapi pada saat kita mau print Kan pastinya ada print preview Nah, itu lemot Nih, gue contohkan Ya, ini adalah filenya Filenya ini kalau kita open Ini 1300 halaman ya 1388 halaman tuh Untuk di open sih aman-aman aja nih Tapi kalau kita lakukan share lalu print Itu lemot Entah lemot Entah nge-lag Sebenernya ya kayak nge-lag sih Cuman itu loading aja Loading yang agak lama Nih, kalau kita coba ya Kita pilih share Lalu kita pilih print Disini Atau cetak Nah, ini harusnya ada layout nih Disini nih Ini nih nggak bisa gue pencet-pencet tuh cuy Tuh, nggak bisa gue pencet-pencet Jadi seperti nge-lag gitu Kayak loading Ya namanya 1000 halaman sih Ya iya sih Gue masih bisa maklum sih Namanya 1000 halaman Cuman permasalahannya Yang masih tau informasi gue ini Katanya di IS-16 Itu Kagak lemot seperti ini Nggak loading Jadi ini kita harus tungguin nih Nah, baru muncul kan Tuh, baru muncul untuk preview-nya Dan ini memang bisa sampai 1000 halaman tuh Tuh, untuk preview-nya Tapi seperti tadi gue katakan Cukup lumayan Lama Dan ini pun terasa lebih cepat Mungkin karena 15 Pro Chipsetnya A17 Pro Bisa aja ya kan Tapi bagaimana ketika file ini Digunakan di iPhone XR XS Atau iPhone 11 Gitu ya Pasti akan loadingnya lama Jujur ini gue belum tau solusinya apa Untuk permasalahan yang ini Tapi Akan gue pastikan Nanti akan gue tanyakan Ke Apple Support Kira-kira ini Bagaimana kendalanya Atau solusinya bagaimana Gitu ya Jadi buat yang Kasih info hal ini Ini IG-nya Thank you banget coy Udah kasih info Ada kendala masalah Di aplikasi file Mungkin nanti akan gue coba bantu Call up ke Team Apple Support Ya itu aja sih Mungkin yang gue alamin bug Di iPhone 15 Pro gue Kalau untuk social media Untuk suhu Main game Resident Village Atau Resident Evil Village ini Juga baik-baik aja gue ngerasanya Tapi ya Mungkin karena 15 Pro juga ya Gue gak tau nih Di iPhone-iPhone temen-temen Yang kalian gunakan Gimana gitu Itu untuk performance Lalu kita sekarang bahas Baterai Baterai ini Gue masih normal sih Jujur gue masih ngerasa Ini masih normal Karena ini masih dikatakan Satu hari Satu kali cas Gitu Jadi gue rasa Gue belum merasakan Ada permasalahan Baterai yang ada Pada iPhone 15 Pro Oke Kalau kita cek ke bagian setting Disini Nah ini Kita akan pergi ke bagian baterai Untuk mengetahui Aktivitas baterai gue Oke kalian bisa lihat Last charger tuh Di jam berapa nih Jam 2 dini hari Berarti ya Ya jam 2 dini hari Hari ini Sekarang hari apa sih Hari Senin Lupa Hari Senin Jadi Senin dini hari Terakhir charge Jam 2 lewat 5.6 Pagi Dan baru Di 25% Di jam 9 malem ini Jadi gue masih Belum terlalu Merasa Kendala Di khususnya 15 Pro gue Dan gue berharap Di iPhone temen-temen Juga harusnya Mengalami Hal yang sama Baik-baik aja Jangan sampai ada kendala Disini kalau kalian bisa lihat Screen on time gue Atau screen aktif gue Di sekitar 6 jam 25 menit Memang lebih sering Social mediaan Dan Scroll-scroll Yang ada barang-barang murah Gitu Menawa mulu lu bang Menawa lu cringe Oke sekarang kita cek Battery holdnya Nah battery holdnya Mungkin karena masih baru Ini masih di 100% Dan biasanya Ini gue pindah-pindah nih Abis ini kan Bakalan gue charger nih Biasanya gue cukup di 80% aja Untuk khususnya Pengguna iPhone 15 Pro series Video charging optimization Sudah gue jelasan Di video sebelumnya Tapi gue ingetin Untuk battery hold Buat temen-temen Rasanya Nggak usah khawatir ya Karena battery hold Pasti akan turun Mau digunakan atau tidak Dimanapun kalian berada Sepertinya battery hold Tetap akan turun Selama iPhone digunakan Gitu Jadi untuk battery Jujur gue belum ada kendala Belum ada Keluhan lebih tepatnya Bukan kendala Tapi gue berharap Buat temen-temen Pengguna yang lain Harusnya juga Tidak ada keluhan ya Harusnya Oke sekarang kita masuk Ke pembahasan Atau informasi Dari temen-temen Yang sudah follow Instagram gue Jadi beberapa hari lalu Gue bikin screenshot seperti ini Atau questionnaire Seperti ini Yaitu screenshotnya gue tampilin Jadi questionnairenya seperti ini Coba tolong infoin dong Gimana iOS 17.1.1 Di iPhone kalian Dan pakai iPhone apa Ternyata cukup banyak Yang memberikan tanggapan Di sini Ya mungkin Gak terlalu banyak juga Tapi cukup banyak bagi gue Dan sebelumnya gue ucapin Terima kasih Buat temen-temen yang Udah informasi Melalui questionnaire ini Atau melalui Instagram gue Dan terima kasih juga Yang sudah follow Instagram gue Oke Gue akan bacain Mungkin gak semuanya Karena kalau semuanya Videonya durasinya kepanjangan Jadi gue pilih aja Di sini Akun Freddy Tia Kalau suhunya normal 80% Ke 100% Akan cepet lagi Atau ngisi lagi Seperti itu Lanjut di sini Rifkayanti Dot ad iPhone 11 Gimana ya Awalnya sih baterai boros Tapi makin kesini Udah hemat lagi Oke Thank you Rifkayanti Yang udah kasih infonya Di sini ada Yanuaraf Cukup dua kata Adam dan Awet iPhone 10R Thank you Udah kasih info Lalu di sini ada Andi Si Mangunsong iPhone 13 Pro Max Yang dual sim Saya lancar-lancar aja Si Bang Cuma agak boros Di baterai Oke Mungkin Setiap orang beda-beda Penggunanya Bisa aja Lanjut di sini Akunnya Eric NTNN Yaudah itulah Namanya ya iPhone 13 boros Abis Iya Bisa jadi Pengguna iPhone 13 Yang lain Tidak merasa boros Bisa aja Karena Konotasi boros tuh Menurut gue Bercabang gitu Kalau orang pakenya Normal atau Gak terlalu Hektik gitu ya Dalam penggunaan iPhone-nya Bisa aja dia akan berkata Irit Gitu kan Jadi tergantung pemakaian Lanjut di sini ada Iquan underscore Ilyas iPhone 12 mini Dan SE 2022 Irit baterainya Oke Thank you Lalu di sini ada Evita Susan underscore Setelah upgrade Baterai health Turun 1% Di iPhone XR Tapi overall HP-nya masih aman-aman aja Oke Nice Lalu di sini ada 8055 Dude iPhone 15 biasa Aman bang Oke Di sini juga ada Cat underscore Hong 15 Pro Baterai hemat Pake banget cuy Oke Thank you Nah di sini ada Hendra 09 1191 iPhone 12 mini Aman Gak enak Apa? Gimana sih ini Maksudnya ngomong? iPhone 12 mini Aman Gak enak Kalau main game ML Suhunya aman Gak panas Jadi sebenernya main ML Main Mobile Legends Panas apa enggak Gak panas Ya mungkin gak panas Maksudnya Di sini kita lanjut Ke Cindy Hendra Yanni Panas Kayak ngomong tetangga Aduh Offside Offside Di sini ada nih Ridonanda.h Isunya tetap ngecas Gak nambah Harus di restart Baru nambah iPhone XR-nya Ini biasanya Isu seperti ini Kayaknya di baterai Harusnya Biasanya ya Kayaknya kalau iOS Harusnya gak separah itu Harusnya Kayaknya ini di hardware Coba deh cuy Tes untuk ganti baterai dulu Apakah akan sama Atau kalau mau tes Restore iPhone-nya Via iTunes Baru dicek Kalau misalkan masih sama Ya berarti Hardware-nya Nah di sini ada Dua iPhone 11 Tapi perbedaan tanggapan Atau perbedaan Pemakaian Mungkin bisa aja Karena pemakaian Di sini ada Hermawan Saputra 91 iPhone 11 Jadi boros Better sebelumnya Tapi di sini Now Valenga iPhone 11 aman dah Yang gak aman Cuma WhatsApp Ya betul Karena WhatsApp itu Bukan dari iOS Atau bukan dari Apple Tapi dari meta Atau dari pihak WhatsAppnya Gitu Tapi terlihat perbedaan Yang satu bilang boros Yang satu bilang aman Makanya Sebuah sistem tuh Gak bisa di generalisasi Di semua user Karena setiap orang Gue ataupun kalian Itu pasti beda Cara penggunaannya Gitu Tetapi harusnya Semuanya baik-baik aja Harusnya Dan ini cukup banyak ya Mohon maaf banget nih Sepertinya gak bisa Gue bacain satu-satu Tapi thank you so much Bener-bener terima kasih Gue apresiasi Tanggapan kalian Sudah mau tanggapin gue Jadi buat temen-temen Bisa kasih tanggapan Seperti ini Apabila gue mau buat konten Dan buat temen-temen Silahkan follow Instagram gue juga Itu aja mungkin ya Gue bacain ya Tanggapan dari temen-temen Dari berbagai pengguna iPhone Dan tanggapan dia Di iOS 17.1.1 ini Setelah satu minggu digunakan Gitu Sebelum gue akhiri Gue mau ingetin Semua iOS itu Harusnya baik-baik aja Karena memang Apple Memberikan update-an tuh justru Untuk meningkatkan Atau memperbaiki Yang sebelumnya Jadi buat temen-temen Gak perlu khawatirkan Hal itu Selama lu bener Update-nya Ke Apple langsung Harusnya iPhone kalian Baik-baik aja Kecuali iPhone kalian Ada kendala Di hardware-nya Atau kalian sempat beli iPhone second Cuman lupa ngecek Gitu ya kan Untuk bagian hardware-nya Dan akhirnya mengalami Hal-hal yang Tidak diinginkan Bisa jadi karena hal itu Gitu sih Yaudah segitu aja mungkin video kali ini Semoga sangat bermanfaat Buat temen-temen semua Jangan lupa untuk Like video ini Share video ini ke sosial media kalian Ke grup WhatsApp Ke grup TikTok Ke grup apapun Kalian share aja sebanyak-banyaknya Dan pastikan Kalian mendukung channel ini Dengan cara Men-subscribe channel ini So See you next video Bye-bye 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 Terima kasih.